Jajaran Kepolisian Sektor Talaga, Polres Majalengka memberikan santunan. Paket sembako diberikan pada warga yang akan menjalani isolasi selama 14 hari ke depan. 8 orang kontak erat dengan keluarga terkonfirmasi positif COVID-19 asal Desa Cimuncang, Kecamatan Lemah Sugih. Juga beberapa rumah di sekitar Blok Campaga, Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga diberikan garis polisi. Selain itu, beberapa kios toko terpaksa untuk ditutup aktivitasnya oleh pemerintah sotempat. Berharapan ini bahwa di Jatang ini mudah-mudahan tidak ada sospek yang lagi terkait dengan untuk pencerjaan. Kita setelahnya ke pemuda juga harus barangkali di jadwal keterkaitan dengan barangkali ada yang masuk masyarakat. Ini ke Jatang ini perlu diinformasikan.